Secara resmi saya menunjukkan. Kapal Kepresidenan berjenis korvet bernama KRI Bongkarno 396 buatan anak bangsa milik TNI Angkatan Laut pada Rabu Siang diresmikan oleh Kepala Stam Angkatan Laut asal Laksamana TNI Muhammad Ali di galangan PT Karimun Anugerah Sejati Tanjung Uncang Batang. Kapal Bongkarno 396 ini nantinya akan menggantikan kapal KRI Barak Kuda 633 yang difungsikan atau dioperasikan untuk Kepresidenan Republik Indonesia. Kapal ini juga dilengkapi dengan persenjataan lengkap seperti lapisan anti peluru, meriam kaliber, serta rudal anti serangan udara. Kapal ini juga memiliki panjang 73,00 meter dengan lebar 12 meter, tinggi 5 meter dengan kecepatan jelajah 24 knot. Kapal KRI senilai ratusan miliar ini akan memperkuat pengamanan laut Indonesia. Proses penguncuran KRI atau Kapal Korvet Mungkarno 369 diluncurkan dari galangan PT Karimun Anugerah Sejatera dan ini lebih uji kekedapannya. Ini proses, salah satu proses dari pengadaan kapal perang. Kita uji sebenarnya dan kita bisa lihat sendiri nanti kapal tersebut akan disandarkan di sini. Dalam pembuatan, kapal KRI ini memakan waktu lebih kurang dari 11 bulan. KRI Bongkarno 396 ini akan beroperasi dalam bulan Juni mendatang dengan personil 45 APK kapal. Dari Batam Gesti Inosa, AINews melaporkan.